Ya ini informasi menarik untuk Anda, penggemar film, di mana pekan film Tiongkok digelar di Jakarta mulai tanggal 24 Maret sampai 28 Maret 2016. Selama acara berlangsung akan ada tujuh film favorit dan juga andalan di dunia perfilman Tiongkok yang diputar. 2016 Chinese Film Week hadir di Jakarta untuk menampilkan beberapa film Tiongkok yang menjadi bestseller. Tujuh film yang akan meramaikan pekan film Tiongkok 2016 diantaranya Monster Hunt, Monkey King, Go Away Mr. Tumor, Wolf's Totem, Lost in Thailand, True Love, dan Ballet in the Flames of War. Pertukaran budaya melalui film dan juga bahasa menjadi poin dari pekan film Tiongkok 2016. Pekan film Tiongkok ini membawa pesan untuk peningkatan hubungan diplomatik kedua negara dan juga hubungan antara bangsa Tiongkok dan Indonesia. Saya harap bahwa pada tahun yang terakhir, tahun ini akan menetapkan contoh yang baik untuk tahun yang berlaku dan bahwa kita bisa teruskan hubungan ini berlaku setiap tahun setiap tahun. Acara ini diperkarsai oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok, Asosiasi Perfilman Tiongkok di Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, dan beberapa kementerian Republik Indonesia terkait, serta Cinemax sebagai sponsor pekan film Tiongkok 2016. Acara pekan film Tiongkok 2016 yang dibuka oleh kata sambutan dari Minister Kaunselor Kedutaan Besar Tiongkok, Sun Weide. Pekan film Tiongkok 2016 ini memperlihatkan kondisi terakhir perkembangan dunia perfilman Tiongkok, dan juga menunjukkan karakter budaya dan bahasa Tiongkok. Aditya Warman, Muhammad Reza, Berita Satung, Jakarta.